Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah ku gentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar, Masmur 29 ayat 3 sampai 5, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, Suara Tuhan mematakan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Selamat pagi sahabat persekutuan doa pagi GKI Surya Utama, Kita bersama lagi dalam persekutuan doa pagi, Mari kita membaca Alkitab untuk merenungkan kebenaran firmanya, Sehingga kita disatukan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersuka cita, Bahwa engkau telah memimpin kami, Memasuki tahun yang baru di tahun 2021, Tapi biarlah Tuhan kami makin merasakan cinta kasihmu dalam hidup ini, Sehingga di tahun ini, tahun depan, Dan selamanya kami hidup seturut dengan kehendakmu. Untuk itulah kami ingin membaca firman Tuhan. Rohmu yang kudus yang menyatukan kami, Agar kami boleh membaca firman Tuhan, Memahaminya dan bertekad untuk melakukannya. Pipinlah ambamu agar ia boleh menjelaskan firman Tuhan, Seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang firman yang hidup kami berdoa. Amin. Surat 1 Timotius pasal yang keempat, Ayatnya yang ke sebelas sampai ke enam belas. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, Karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, Dalam perkataanmu, Dalam tingkah lakumu, Dalam kasihmu, Dalam kesetiaanmu, Dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, Bersekutlah dalam membaca kitab-kitab suci, Dalam membangun, Dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, Yang telah diberikan kepadamu oleh, Nubuat dan, Dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, Hiduplah di dalamnya, Supaya kemajuanmu nyata, Kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, Dan awasilah ajaranmu. Bertakunlah dalam semuanya itu, Karena dengan berbuat demikian, Engkau akan menyelamatkan dirimu, Dan semua orang yang mendengar engkau. Selain di situ, Pembacaan firman Tuhan, Kita akan berbahagia, Ketika kita sungguh-sungguh, Memahami kebenarannya, Dan melakukannya. Bapak Ibu, Sedara-sedari, Sahabat Persekutuan Doa Pagi, Tema Renungan, Pagi ini, Yang didasari oleh bacaan, Alkitab tadi adalah, Hati-hati, Jadi, Tontonan. Ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi, Adalah surat, Surat Rasul Paulus, Kepada sahabatnya, Sekaligus pelayannya, Sekaligus muridnya, Yaitu, Timotius, Yang walaupun umurnya, Lebih muda, Dari Rasul Paulus, Timotius, Diundang untuk menjadi teladan, Timotius, Diundang untuk menjadi guru, Bagi, Jumaat yang, Didampinginya. Kalau kita baca, Surat-surat, Dalam Alkitab, Timotius ada, Disebutkan di 1 Korintus, Lalu juga diceritakan, Disebutkan oleh Rasul Paulus, Di Efesus, Di surat Efesus. Ini artinya bahwa, Kehadiran, Timotius, Sangat penting, Dalam mendukung, Pelayanan, Rasul Paulus. Nah, Situasinya menjadi sulit, Bagi, Timotius adalah, Ketika ia dianggap, Masih muda, Belum berpengalaman. Padahal, Usianya, Tidak muda lagi. Usianya itu, Bukan belasan. Kata muda, Yang digunakan, Dalam bagian ini, Adalah, Neotes. Neotes itu, Satu istilah, Untuk, Menyebutkan, Seseorang, Yang mau masuk, Kedalam, Dunia militer. Usia, Usia sekitar, Dunia militer. Jadi, Neotes itu, Sekitar, 40 tahun. Nah, Pada zaman itu, 40 tahun, Dianggap masih muda. Karena apa? Karena, Yang menjadi, Rasul-rasul, Guru-guru, Bagi orang-orang, Di situ, Saat itu, Adalah sekitar, Usia 50-an tahun. Nah, Dalam situasi, Yang masih, Agak muda, Ini, Bagi rasul, Dalam diri, Timotius, Timotius, Didukung, Untuk, Ayo, Jangan takut. Engkau bisa, Menjadi teladan. Nah, Bapak, Ibu, Sosia berat Tuhan. Hati-hati, Jadi, Tontonan. Tontonan, Tontonan sendiri, Itu istilahnya, Netral. Kita kan, Banyak menonton. Kita banyak, Melihat, Menyaksikan. Nah, Ketika sesuatu, Menjadi tontonan, Indikasinya, Menjadi sesuatu, Yang dibicarakan, Secara negatif. Ada orang, Yang melakukan kesalahan, Lalu ditangkap, Lalu menjadi, Tontonan. Bukan sekedar, Pertunjukan, Tetapi tontonan, Yang disitu, Ingin dipermalukan. Nah, Dalam, Kemudahan, Timotius, Timotius, Didorong, Oleh, Rasul Paulus, Untuk, Ayo, Walaupun, Kau masih muda, Jangan, Jadi tontonan, Yang tidak baik. Tetapi, Menjadi saksi, Saksi Kristus, Yang baik. Kamu bisa menjadi guru, Kamu bisa menjadi teladan, Kamu bisa memimpin, Orang-orang yang lebih tua, Darimu. Sehingga, Kehidupan berjumaat, Dimana engkau hadir, Makin, Diteguhkan. Nah, Jumaat, Tuhan, Pada pagi ini, Kita ingin belajar, Bahwa, Apa yang dilakukan, Sehingga, Timotius yang masih muda itu, Siap untuk menjadi, Saksi Kristus, Rekan sepelayanan, Bagi Rasul Paulus. Mari kita lihat yang pertama, Beritakanlah, Dan ajarkanlah, Semuanya, Itu. Pada ayat-ayat di atas, Sebelumnya, Kita bisa membaca, Bagaimana, Rasul Paulus, Memberikan, Penjelasan, Memberikan pengajaran, Tentang, Tugas-tugas, Yang harus ia kerjakan, Hal-hal apa, Yang harus ia perhatikan, Sebagai, Rekan sepelayanan, Rasul Paulus, Yang mengembalakan, Jumaat, Yang memperhatikan, Orang-orang, Yang membutuhkan, Pendampingan, Ayo, Lihat padaku, Patuhi ajaranku, Patuhi bimbinganku, Dan ajarkanlah itu, Kembali kepada, Orang-orang, Dimana engkau, Ada, Melayani. Pada ayat-ayat yang pertama, Pada pasal keempat ini, Rasul Paulus, Mendorong agar, Ayo Timotius, Teladanilah aku, Dan, Lakukanlah, Keteladanan itu, Agar engkau juga, Bisa menjadi teladan yang baik, Bagi banyak orang. Jadi, Mengambil teladan yang baik, Sehingga, Rasul Timotius, Menjadi teladan, Dilihat orang lain, Menjadi baik juga. Mana pada hal ini, Kita diingatkan bahwa, Ayo, Dalam kehidupan kita, Kita ditonton, Dilihat, Dan melihat orang lain. Maka, Mari kita melihat, Hal-hal yang baik, Dan sekiranya kita melihat, Hal-hal yang tidak baik, Dari orang-orang lain, Kita ambil yang baiknya, Kita pelajari, Yang baiknya kita lakukan, Yang tidak baiknya, Jangan dilakukan. Karena kalau kita lakukan, Yang tidak baik, Maka kita menjadi salah, Sama seperti yang kita, Tonton, Yang kita lihat. Jadi hati-hati, Jadi hati-hati, Jadi tontonan, Pertama-tama kita, Mengambil, Keteladanan, Yang baik. Ambil, Ajaran yang baik, Dan, Beritakanlah itu, Lakukanlah itu, Agar kamu, Menjadi, Dilihat oleh orang lain, Menjadi baik lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah seluruh, Pengajaran, Yang baik dari kitab suci, Kita lakukan, Sehingga orang lain melihat, Kristus hadir, Dalam tutur kata, Pikiran, Dan perbuatan, Kita. Jemaat Tuhan, Yang pagi hari ini, Ingin, Menjadi teladan, Yang baik, Bagi istri, Bagi suami, Bagi anak, Bagi orang tua. Hal yang pertama, Ayo, Lihatlah, Pengajaran yang baik, Pahami pengajaran yang baik, Dan, Lakukanlah itu, Agar kita dilihat, Menjadi teladan, Yang baik, Juga. Maka, Jangan seorang pun, Menganggap engkau rendah, Karena engkau mudah. Walaupun kamu dilihat, Belum berpengalaman, Kalau usia, Kalau pengalaman, Ayo, Gak apa-apa. Itu bukan hal yang utama, Tetapi, Yang utama adalah, Bagaimana orang melihat, Hidupmu. Maka, Ambil ajaran yang baik, Dan, Lakukanlah, Ajaran yang baik, Dan hal yang kedua, Setelah kita sungguh-sungguh, Melakukan hal-hal yang baik, Maka, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, Dalam perkataanmu, Dalam tingkah lakumu, Dalam kasihmu, Dalam kesetiaanmu, Dan dalam kesucianmu. Sementara, Itu, Sampai aku datang, Bertekunlah dalam, Membaca kitab suci, Dalam membangun, Dalam mengajar, Jangan lalai, Jangan lalai, Mempergunakan, Kalunia yang ada padamu, Yang telah diberikan, Kepadamu, Oleh nubuat, Dan dengan penumpangan tangan, Sidang, Penatur, Apa yang kita pelajari, Apa yang kita yakini, Lalu kita lakukan itu, Dan ketika situasi, Menekan kita, Ketika, Permasalahan sulit, Kita hadapi, Ayo, Kita sudah mendapat yang baik, Maka kita lakukanlah juga yang baik, Melalui tutur kata, Perbuatan, Tingkah laku, Sikap, Sikap, Semuanya, Berusaha sedemikian rupa, Untuk mewujudkan, Yang baik, Dan dengan demikian, Maka, Waspadailah, Sikap, Dan sifat kita, Sikap bagaimana kita, Melakukan, Kehidupan kita, Kebiasaan kita, Merespon situasi, Yang sulit dalam hidup kita, Sifat, Dan sikap, Bagaimana kita, Melakukan segala sesuatu itu, Secara, Pemahaman, Lalu juga hati, Sungguh-sungguh mengarah, Kepada Tuhan, Hal yang kedua, Waspadai, Kehidupanmu, Waspadai, Sifat dan sikapmu, Agar kita, Merespon, Situasi yang terjadi itu, Dengan, Memuliakan, Tuhan, Pengajaran yang baik, Kita terima, Kita lakukan, Yang baik lagi, Dengan segala, Situasi, Yang ada, Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Sesuatu yang berkati Tuhan, Maka, Perhatikanlah semuanya itu, Hiduplah di dalamnya, Supaya kemajuanmu, Nyata, Kepada semua, Orang, Maka, Ketika kita sungguh-sungguh, Melakukan, Hal yang baik, Maka, Orang lain melihat, Hal yang positif, Dari kita, Orang lain melihat, Hal yang, Banyak hal yang, Layak diteladikan dari kita, Maka selalu, Agendakan, Hal yang baik, Wujudkan, Hal yang baik, Dalam situasi, Apapun, Pikiran kita, Selalu berusaha, Untuk, Menjadi orang, Yang lebih baik, Setiap harinya, Dalam situasi, Yang, Tidak kita, Duga-duga, Kita selalu, Siap sedia, Untuk, Memperhatikan, Hidup kita, Supaya, Setiap orang, Yang melihat kita, Mereka melihat, Apa yang baik, Walaupun, Kita lemah, Walaupun, Kita terbatas, Tapi, Kalau kita sungguh-sungguh, Melakukan hal yang baik, Nama Tuhan, Akan selalu, Dimuliakan dalam hidup kita, Dan kita pun, Dimampukan, Untuk menjadi, Saksinya, Ambil, Ajaran yang baik, Dan beritakanlah, Lakukanlah yang baik itu, Waspadai sikap, Dan sifat kita, Agar sesuai, Dengan kendak Tuhan, Apa yang kita terima, Maka, Agendakan, Hal-hal yang baik, Selalu, Walaupun, Berat, Tangkakannya, Walaupun, Sulit situasinya, Awasilah dirimu sendiri, Dan awasilah, Ajaranmu, Bertekunlah, Dalam semuanya itu, Karena dengan, Berbuat demikian, Engkau akan, Menyelamatkan dirimu, Dan semua orang, Yang mendengarkan, Engkau, Ketika, Sungguh-sungguh, Berusaha, Dengan, Sekuat tenaga, Sekuat hati kita, Dan selalu, Terarah, Pada Tuhan, Maka, Kita selalu, Merasakan, Sukacita, Sukacita itu, Karena kita rasakan, Bahwa kita ini, Tidak mampu, Tapi dimampukan, Kita ini, Tidak layak, Tapi dilayakan, Kita selalu, Didorong oleh Tuhan, Untuk menjadi, Pribadi, Yang lebih, Baik, Awasilah diri kita, Agar hidup kita, Yang berada, Selalu, Membawa, Membawa, Kebaikan, Hati-hati, Jadi, Tontonan, Ketika, Istri, Suami, Orang tua, Anak, Melihat kita, Apakah mereka, Melihat, Hal-hal yang baik, Atau mereka, Melihat hal-hal yang buruk, Sehingga kita, Menjadi, Tontonan, Yang tidak, Baik, Jangan, Jadi, Tontonan, Tetapi, Kita harus menjadi, Teladan, Untuk, Memuliakan, Tuhan, Awas, Ambil, Ajaran, Yang baik, Dan, Lakukanlah itu, Waspadai, Sikap, Dan, Sifat kita, Merespon, Kehidupan kita, Lalu, Agendakan, Hal yang baik, Maka, Selalu, Suka cita, Untuk, Hidup, Seturut, Dengan, Kedah Tuhan, Menjadi, Hambanya, Terpujilah, Nama Tuhan, Yang selalu, Melayakan kita, Menjadi, Hamba-hambanya, Amin, Mari kita, Berdoa, Bapak, Di dalam surga, Kami, Bersuka cita, Untuk, Semua, Yang baik, Yang kau rencanakan, Dalam kehidupan kami, Mampukanlah kami, Untuk melihat, Tangan Tuhan, Yang terus menopang, Tangan Tuhan, Yang terus menggandeng kami, Untuk menyusuri, Setiap langkah-langkah kehidupan kami, Dan, Mampukanlah kami, Ya Tuhan, Agar kami, Boleh, Menjadi teladan, Yang baik, Untuk suami, Untuk istri, Di keluarga, Untuk anak, Untuk rekan pelayanan, Untuk masyarakat, Agar, Dimanapun kami berada, Nama Tuhan, Yang selalu dimuliakan, Doronglah kami, Dengan segala kekuatan, Dan kesungguhan hati kami, Agar kami, Tidak menjadi tontonan, Yang tidak baik, Bapak dalam surga, Kami berdoa, Di situasi, Pandemi, Yang masih kami, Waspadai ini Tuhan, Dengan dampak-dampak, Yang ada, Kami tolong Tuhan, Agar penyaluran, Bantuan-bantuan, Di bidang pangan, Ekonomi, Kesehatan, Boleh dilaksanakan, Dengan baik, Tuhan pemimpin pemerintah, Yang menjadi motor, Penggerak penyaluran, Bantuan, Bisa dilaksanakan, Dengan baik, Diterima oleh, Masyarakat-masyarakat, Orang-orang yang, Sungguh-sungguh membutuhkan, Bapak dalam surga, Kami berdoa, Untuk elemen-elemen usaha, Baik, Pemilik modal, Pengusaha, Dan pegawai, Boleh menyatukan hati, Untuk menghadapi situasi sulit ini Tuhan, Sehingga badai, Ekonomi, Akibat pandemi ini Tuhan, Bisa dilalui dengan baik, Para pengusaha, Dan pemilik modal, Boleh tetap memiliki, Kemurahan hati, Untuk memperhatikan, Pegawainya, Karyawannya, Dengan segala, Kebaikan, Tuhan juga memberkati, Para pegawai, Pegawai yang ada, Setiap elemen-elemen usaha, Agar mereka juga, Boleh melaksanakan, Tugas-tugasnya, Dengan baik, Dalam bekerja, Bapak dalam surga, Kami berdoa, Untuk situasi, Bencana alam, Yang terjadi, Di berbagai macam tempat, Ada tanah longsor, Ada banjir, Kekeringan, Sehingga, Mengakibatkan, Orang-orang, Masyarakat, Mengalami, Kesusahan Tuhan, Berkatilah Tuhan, Agar kami juga, Boleh menjaga alam ini, Dengan baik, Sehingga bencana alam, Bisa kami antisipasi, Dan kalaupun bencana alam itu, Sudah terjadi, Tuhan tolong, Beri kami kesabaran, Beri kami sukacita, Agar kami tidak, Larut dalam kesedihan, Bapak dalam surga, Kami berdoa, Untuk, Jemaat, GKI, Surya Utama, Kiranya kami, Sebagai tubuh Kristus, Di tempat ini, Di gereja, Giza Indonesia, Surya Utama, Boleh menghadapi, Situasi yang sulit, Karena pandemi ini, Dengan baik, Tuhan memberkati, Majelis Jemaat, Untuk boleh, Memimpin gereja, Mengambil keputusan, Sesuai dengan, Kehendak Tuhan, Berkatilah ya Tuhan, Semua, Rapat-rapat yang, Yang dilaksanakan, Baik, Rapat bidang, PMJ, Ataupun, Rapat, BPMJ, Boleh dilaksanakan dengan baik, Mencari kehendak Tuhan, Dalam, Pengambilan keputusannya, Tuhan, Tolong, Setiap, Pegiatan, Online, Yang dilakukan, Tim, Ibadah online, Pelayan, Penatua pendamping, Semuanya Tuhan, Agar boleh bersatu hati, Untuk, Mewujudkan, Mengusahakan, Menyusun, Ibadah-ibadah online, Dengan baik, Sehingga, Dapat, Menjadi alat, Bagi jemaat, GKI surat utama, Di rumah masing-masing, Mengikuti, Ibadah-ibadah, Dengan penuh, Sukacita, Bapak, Dalam surga, Kami berdoa, Untuk guru, Sekolah minggu, Pelayan remaja, Pelayan, Pemuda, Komisi dewasa, Komisi langsia, Tuhan, Di setiap kategori, Biarlah dalam situasi, Yang tidak dapat, Berkegiatan di gereja, Kami, Kategori-kategori usia, Di GKI surat utama, Boleh melakukan, Kegiatan-kegiatan, Sehingga, Persekutuan yang baik, Tetap kami rasakan, Di, GKI, Surat utama, Bapak, Dalam surga, Kami berdoa, Untuk, Guru, Dan murid, Yang melaksanakan, Pembelajaran jarak jauh, Atau pembelajaran online, Agar guru, Dan murid, Boleh bekerja sama, Melakukan tugas-tugasnya, Guru mempersiapkan materi, Pengajaran, Murid belajar dengan baik, Dan kiranya, Anak-anak TK, SD, SMP, Maupun SMA, Boleh didampingi, Diperhatikan oleh orang tuanya, Ketika anak-anak murid-murid, Mengikuti, Pembelajaran jarak jauh, Bapak dalam surga, Engkau, Menolong kami, Dalam kehidupan kami pribadi, Tuhan memberkati, Setiap anggota jemaat, Dan anggota simpatisan, Yang, Dalam minggu ini, Mereka, Boleh bertambah usia, Satu tahun lagi, Tuhan tolong, Agar pertambahan usia itu, Boleh, Mendatangkan, Makin, Hidupan yang seturut, Dengan gandang Tuhan, Tuhan memberkati juga, Mereka yang sedang bergumul, Dalam kelemahan tubuh, Dalam kesakitan, Tuhan tolong mereka, Agar, Memiliki hati yang kembira, Untuk menantikan kesembuhan, Dari Tuhan, Tuhan akan memberkati, Setiap rencana-rencana kehidupan pribadi, Mencari kerja, Mengusahakan, Kegiatan ekonomi, Yang lebih baik, Tuhan tolong, Agar semuanya itu, Boleh dilaksanakan oleh, Jemaat Tuhan, Dengan penuh sukacita, Bapak dalam surga, Inilah doa kami, Kami naikkan, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin, Kasih Tuhan mengirimu, Dan sayangnya melindungimu, Tuhan Yesus Kristus, Di dalam hidupku, Majulah Dalam terangkasinya, Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, 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 Terima kasih. Terima kasih.